Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di selewat seringan menunggu waktu sholat Alhamdulillah hari ini hari Sabtu ya Tanggal 22 April 2023 Atau di tanggal 2 Syawal 1440 Hijriah Kenapa? Saya 2 Syawal karena kami disini Lebarannya di hari Jumat Selamat hari lebaran untuk teman-teman Saudara-saudara yang ada di Indonesia Karena mereka berlebaran hari ini di hari Sabtu Oke guys Hari ini Alhamdulillah saya akan menyampaikan sesuatu nih Karena saya lihat di Youtube saya ada yang komen seperti ini Assalamualaikum bang Saya berniat kerja di Irlandia Tapi masih kekurangan info untuk prosesnya bagaimana Bisa share link untuk job yang ada di sana bang Saya pernah kerja di hotel kurang lebih 4 tahun jadi waiter Terima kasih ini dari Fatur Rahman Salah satu video saya ya Cara mencari lowongan pekerjaan di Irlandia itu seperti apa? Nah ada 2 caranya Yang pertama cari di situs lowongan pekerjaan Yang kedua bisa melalui agen Yang pertama adalah situs lowongan pekerjaan Saya akan sampaikan beberapa situs lowongan pekerjaan di Irlandia Yang bisa kalian mungkin cari sesuai dengan skill atau kemampuan kalian Terlebih disini kalau kalian memiliki skill yang jarang Atau bisa dibilang disini adalah critical skill Itu biasanya lebih mudah juga Contohnya misalkan jadi surveyor atau apa itu Bisa tuh guys kerja di Irlandia itu gampang banget Kalau kalian punya skill-skill yang jarang dikuasai oleh orang-orang biasa Oke nah saya akan kasih tau ini situs-situsnya Yang pertama ada situs upwork.com Nah kalian bisa cari disitu Yang kedua ada Dublin.crackslist.org Nah yang ketiga ada di IE.indeed.com Nah yang keempat ada juga di Talent.hubstab.com Nah yang selanjutnya ada lagi di Postbri.com Terus ada juga Grabjobs.co Oke dan yang terakhir nih Kalian bisa lihat juga di Angel.co Nah dari situs-situs ini banyak juga lagi situs-situs lainnya Nah salah satunya kalau kalian punya akun LinkedIn Kalian bisa melalui akun LinkedIn Itu lebih spesifik lagi Sesuai dengan skill-skill kalian Oke guys yang penting dari semua pekerjaan itu Pastikan perusahaannya Men-sponsori kalian visa Karena untuk warga negara Indonesia Untuk bekerja disini Harus menggunakan visa kerja guys ya Nanti saya akan jelaskan juga visa kerja di video-video berikutnya Nah intinya Kalian cari situs-situs tersebut Sesuai dengan skill yang kalian punya Dan sekali lagi pastikan dapat sponsor Dan yang cara berikutnya Selain melewati situs pekerjaan Ada lewat agensi Atau agent ya Agent-agent penyalur penjadian jasa Untuk mencari pekerjaan di ilar India Kalian bisa cari dan bisa tanya di sana Namun Untuk yang satu ini Kalian harus berhati-hati Karena banyak sekali penipuan-penipuan Yang berkedok agensi Maka pastikan agensinya terpercaya Dan juga trusted Kayak gitu ya Dan biayanya juga nanti gak terlalu mahal Atau sesuatu Masuk di akal lah semuanya Nah kalian harus berhati-hati Dan berikutnya sisanya ya Serahkan sama Allah SWT Karena kita hanya bisa bertawakal guys Nah tapi kuncinya semuanya Kita boleh bermimpi Apapun itu Dan syukuri dulu apa yang kita punya Dan kita terus berdoa Untuk mendapatkan Apa yang kita inginkan Tapi Sekali lagi Hasilnya itu tergantung Allah SWT Dan apapun hasilnya Kalian harus terima Dan berpikir positif Berpikir baik kepada Allah SWT Mungkin belum waktunya Atau nanti ada waktu lain Yang akan dikabulkan Yuk semangat Untuk yang belum bekerja Saya doakan cepat dapat kerjaan Mau dimanapun itu Tapi Itu untuk menjawab Pertanyaan dari Fatur Rahman ya Ya Fatur Rahman Silahkan Oke Nanti saya akan jawab lagi Beberapa pertanyaan Dari komen-komen Di Youtube saya Silahkan yang mau tanya juga Boleh di komen Di bawah ini Oke Sampai ketemu lagi Semoga bermanfaat Di selewat Seringat menduku Waktu sholat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax